Halo semua, selamat datang di Waino. Oke, saatnya kita bahas Sword of Convalaria. Entah itu re-roll-nya, entah itu bannernya, entah itu perilisannya, dan juga tentu saja tier list-nya ya. Ya, di mana game ini tuh rilisnya di tanggal 1 Agustus. Ya, kemungkinan besar di tanggal 1 Agustus. Tapi kalau untuk jadwal pastinya, untuk hari ini, hari ini, tapi jam 6 sore. Ya, kemungkinan jam 6 sore mereka bakal mengadakan live stream-nya di mana? Ya, pastinya kita tahu untuk jadwal rilis pastinya tuh waktunya jam berapa ya. Tapi nggak apa lah, untuk videonya diduluin aja. Kalau misalnya emang ada jadwal-nya, nanti gue bakal buat di post YouTube atau di pin di video ini ya. Cuma ya, kita langsung aja. Kalau ada yang belum tahu ini game seperti apa, silahkan lihat di channel gue ya. Untuk gameplay ini game seperti apa, tapi bentukannya seperti ini. Ini adalah game taktik RPG dengan grafis pixel, tapi untuk 2 dimensinya, lihat ini. Dan juga untuk si game ini yang diutamakannya, terus aja untuk story-nya, terus juga gameplay-nya yang strategi. Walaupun emang ada auto-nya ya untuk game ini tuh, tapi ya terus aja game taktik auto. Kalau misalnya ngelawan musuh yang sulit atau stage yang sulit, baik jebakan dan lain-lain itu bakal susah banget ya. Dan juga terus aja untuk musik yang ada di game ini ya. Dan ini gue lagi nyoba yang versi Taiwan. Yes, ini game tuh udah rilis di CN, udah rilis di Taiwan, tinggal di global doang ya. Oke, kita bahas satu-satu ya, untuk re-roll terlebih dahulu sih ya. Nah, untuk re-roll apakah game ini worth it kah? Banyak orang yang bilang untuk game-game seperti ini karena emang mengandalkan taktik, jadi kurang worth it untuk re-roll. Tapi ya ini adalah game gratis, ini adalah game gacha, terus aja ada karakter yang lebih kuat, ada karakter yang lebih lemah ya. Ya terus aja biasanya untuk karakter limited itu lebih kuat dibanding karakter yang biasa. Tapi pertanyaannya, gimana soal akunnya untuk re-roll, gimana soal lamanya untuk re-roll ini ya? Nah, kalau untuk akun sih, untuk versi Taiwan ini kalau nggak salah nggak ada guest akun, tapi rumornya, ini rumornya nanti di versi global bakal ada guest akun. Tapi gue nggak tau nih, apakah game ini nanti bakal bisa pake salted mail atau nggak. Tapi di versi Taiwan ini nggak ada guest akun sama sekali. Tapi baik yang ngomongin, untuk game ini kan nanti bakal tersedia di tap-tap. Nah, untuk di tap-tap kita bisa pake email tap-tap, yang dimana katanya kalau misalnya kita buat akun tap-tap itu bisa pake salted mail. Kalau misalnya emang nggak ada guest akun gitu ya, jadi mungkin salah satunya pake salted mail tapi pake akun tap-tap. Cuman ya, kita masih belum tau ya, jadi untuk seapes-apesnya sih emang kita harus pake multiple akun ya, atau multiple Gmail lah untuk re-roll di game ini. Nah, kalau untuk lamanya, bentar kok, untuk game ini nggak terlalu lama sampai lebih dari 10 menit, sekitar 7-8 menit. Ya, emang mendekati 10 menit untuk nyampe ke tahap ini. Jadi kita emang ada story-story dulu, yang dimana untuk story-nya bisa di-skip, tapi ada beberapa story yang penting itu nggak bisa di-skip. Cuman itu nggak terlalu lama juga. Untuk battle-nya, yes, itu full manual, karena untuk autonya, ini game walaupun game taktik ada autonya, itu bakal kebuka di stage yang setelah ini. Tapi di stage 0-6, jadi kita harus manual dulu sampai stage yang ke-6, baru itu bisa full auto untuk si gamenya. Tapi ya, sebelum itu kita udah bisa gacha, udah bisa kayak ngeliat banner-banner yang ada di sini sih. Udah bisa nge-climb email juga ya. Tapi secara keseluruhan untuk nyampe ke sini tuh sekitar 7-9 menitan lah ya, kira-kira. Dan itu nggak terlalu lama juga. Jadi jawabannya kalau misalnya emang ada guest akun, dengan waktu re-roll sekitar segitu, ya menurut gue itu worth it banget ya. Karena di game ini, yang katanya pas yang di versi kata player-player Taiwan, player-player CN, game ini emang sepertinya butuh re-roll sih ya. Kalau misalnya untuk mempermudah di awal. Untuk server Taiwan sih, ini pastinya untuk reward-nya bakal beda sama yang versi global nanti, kemungkinan besar. Tapi kalau untuk hadiah registrasi di official website-nya sih, ini game emang udah mencapai mileage ya. Yang dimana untuk 2 juta registrasi ini udah tercapai, jadi di sini kita bisa ngedapetin 10 kali summon. Untuk 2 jutanya, di 500 ribu dapet 5 summon, 300 ribu dapet 3 summon, 200 ribu dapet 2 summon. Jadi kita bakal bisa dapet gratis 20 kali summon ya. Nanti pas perilisan, 20 kali summon. Oke, dan sekarang kita masuk ke banner gacanya ya. Dimana di sini ada beberapa banner, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada beginner banner. Nah, untuk beginner banner di versi CN dan juga versi TW, itu tuh untuk PT-nya 30. Jadi kita dapet dari registrasi 20 tiket, terus kita harus ngulis 10 tiket lagi. Atau pake currency untuk gacanya 30 kali di beginner banner ini. Tapi untuk rumornya, katanya di versi global itu turun jadi 20 PT, bukan 30 PT. Itu masih rumor dan entah itu bener atau enggak, tapi semoga bener by the way. Tapi sekali lagi, untuk PT-nya 30. Kalau ampas ya, untuk si gacanya. Pastinya itu bisa di bawah PT-30 untuk ngedapetin salah satu bintang 5 atau legendary. Coba untuk ratenya berapa? Untuk ratenya 2%. Yes, ini game ratenya 2%. Jadi enggak main 0,0,an. Tapi pertanyaannya apakah kita worth it kah re-roll untuk banner ini? Jawabannya adalah enggak. Yang terus aja, kalau misalnya kita re-roll, kita bakal re-roll di banner rate up karakter. Atau ya banner event ini, banner event rate up. Atau di banner selektor. Iya, sepertinya ini banner selektor, tapi bukan selektor kayak gratis gitu. Itu enggak harus gaca juga ya. Cuman ya, enggak worth it untuk re-roll di banner ini. Walaupun emang ada tier yang tinggi untuk karakternya ya. Contohnya kayak dia, dia tiernya tinggi by the way. Dia juga dia, dia tiernya juga tinggi. Gue enggak tahu untuk list karakter yang ada di banner ini tuh siapa aja ya. Tapi ya, enggak worth it untuk re-roll di banner ini ya. Nah, yang kedua ada banner rate up ya. Banner event. Yang dimana kalau untuk perilisan nanti, kemungkinan besar untuk karakternya adalah Gloria. Nah, ini dia. Gloria ya. Dan dia adalah salah satu karakter yang emang sepertinya cukup wajib untuk kita dapetin di awal ya. Nah, kalau misalnya kalian mau re-roll di banner Gloria ini, itu worth it banget. Tapi kalau untuk lihat tier list secara keseluruhannya, nanti ya. Kalau untuk di banner rate up, Nah, disini untuk PT-nya game ini tuh bukan PT-80, bukan PT-90. Ini adalah 180 kalau misalnya kita emang bener-bener ampas-ampas-ampasnya untuk dapetin karakter rate up yang ada di banner limited ya. Tapi ya, tenang aja. Tenang aja. Ini 50% tuh bukan di PT-180. Melainkan 50% tuh adanya di PT-100 ya. Nah, di game ini untuk dapetin legendary di setiap banner, kecuali banner yang beginner tadi ya. Itu tuh PT-nya 100. Jadi dimana kita di PT-100, kita bakal ngedapetin satu legendary, tapi nggak pasti ngedapetin si karakter limited-nya. Jadi 50% doang. Kita bakal ngedapetin karakter limited ya. Nah, kalau misalnya kita pengen bener-bener ngedapetin karakter limited, atau seampas-ampasnya kita gegaca, itu kita dapetnya di PT-180. Kayaknya sih dengan rate 2% harusnya bakal banyak player yang emang ngedapetin si karakternya atau minimal legendary di bawah PT-100 nggak sih? Oh iya, kalau misalnya kalian emang di PT-100, kalian emang ngedapetin si karakter limited-nya, ya itu bakal kereset ya. Tapi ya itu banner rate up. Dan sekarang ada banner selector ya. Nah, untuk banner selector ini, untuk rate ngedapetin mereka tuh 75%. Yes, ini 75% ya. Jadi di PT-100-nya itu 75%, bukan 50%. Tapi tetap kalau misalnya kita emang mau bener-bener garantat ngedapetin seampas-ampasnya kita gaca, itu dapetnya di PT-180. Dan uniknya di banner ini tuh, kita tuh emang milih ya. Kita mau gaca Samanta, atau Beryl ini. Yang emang pastinya kalau misalnya kita milih ini, kita misalnya milih yang Samanta ini ya. Yang 75%-nya dapetnya Samanta kan. Atau misalnya kita milih yang Beryl ini, 75%-nya dapetnya Beryl. Ini bukan random kan, 75%-nya kan. Semoga nggak ya, tapi kalau ada yang tahu lebih detail lagi, silahkan komen di kolom komentar. Cuman entah itu Samanta atau Beryl, mereka tiernya tinggi. Ya, 2 karakter ini emang cukup worth it didapetin di awal ya. Iya, dia asasin seperti ini. Dia cewek atau cowok ya? Gue nggak tau sih, dia kayaknya cewek deh. Dan kita bisa ngeliat preview-nya di sini. Untuk si skill-nya, yang serius-nya itu keren parah. Dan kalau untuk banner ini, di versi global nanti kayaknya bakal nggak ada sih. Adanya yang selector tuh cuman yang satu banner ini doang ya. Jadi banner Gloria sama banner ini. Nah, untuk banner standar, sepertinya jangan disentuh deh. Ya, di sini nggak ada guaranteed PT 180, tentu saja nggak ada, karena ini emang dapetnya di PT 100, tapi itu random ya untuk banner standar. Untuk banner weapon standar pun kayaknya jangan disentuh juga sih. Tapi gue nggak tau sih, untuk banner weapon standar ini worth it atau nggak ya. Soalnya di sini tuh kayak nggak ada banner eksklusif untuk si karakternya kah? Kayaknya nggak sih ya. Untuk si currency-nya, untuk tiketnya, itu sama ya. Entah itu beginner banner, entah itu limited banner, entah itu selector banner, atau di standar banner pun, ini sama untuk si currency gachanya. Untuk yang weapon pun, ini sama untuk currency gachanya. Jadi currency gacha itu nyatu semua. Oke, dan kita kayaknya bakal gacha mungkin di banner Samantha ini aja ya. Satu, dua, tiga. Di yang Taiwan, di sini tuh udah nggak ada hadiah registrasinya by the way. Jadi ya untuk gachanya cuma 10 kali dikasihnya ya. Oke. Warna kuning kalau nggak salah nggak dapet sih. Desain-desain karakter ini game, seris-desain keren pahal. Tapi nggak bahaya ya. Ini game nggak bahaya by the way. Dan untuk 10 kali ngebutuhin 1.400 ya. Oke, sekarang kita masuk ke tier list-nya. Kita bisa ngeliat detail karakter nggak sih di game ini? Bener-bener nggak ada by the way. Kayak kodex-nya gitu, kita bisa ngeliat di mana ya. Tapi kalau untuk tier list-nya sih, ini tier list di tahun 2023. Jadi memang tier list awal-awal. Dan ini di forum versi Taiwan-nya. Ya, ini di forum versi Taiwan-nya. Dan ini cukup banyak juga pertebaran di Google sih ya. Jadi mana untuk tier 0? Ya, disini ada tier 0. Yaitu ada Gloria, Samantha, ada juga Beryl. Dan satu lagi, gue nggak tahu namanya siapa. Tapi dia ada di banner standar ini. Ya, keempat karakter ini bisa kita dapetin di awal. Kalau misalnya kita beruntung. Dan ya, mereka emang tier-nya itu bagus ya. Dan disini ada tier 0,5. Kalian bisa lihat sendiri. Cuman ya, yang paling penting sih terus aja yang tier 0 ini ya. Nggak dapetin salah satu yang wajib sih. Untuk yang tier 0 ini. Tapi disini ada tier 0,5. Dan boss-nya ada di tier 0,5 by the way. Cuman di game ini tuh kita bisa nge-build beda sih. Di satu karakter. Jadi kayak ada dua jalur gitu lah. Untuk nge-buildnya. Ada tipe yang kiri, ada tipe yang kanan. Dan itu yang cukup menariknya sih ya. Jadi kita emang bisa nge-build lebih dari satu build. Dalam satu karakter. Tapi kalau untuk tier list lainnya sih. Di versi CN. Ya, ada Gloria, Samantha, sama yang ini nih. Untuk Beryl. Kenapa nggak masuk ke sini ya? Beryl kenapa ada di tier 2 ini by the way. Tapi kayaknya Gloria yang paling penting sih ya. Gloria sama Samantha tipe Assassin sama dia nih. Tapi kalau untuk tier list versi globalnya disini ada di website .gg.gg disini ya. Ya, ini ada nama-namanya sih. Jadi kita bisa lebih tahu lah ya. Yang pertama untuk tier SS. Gue nggak tahu ini kebenarannya benar atau nggak. Karena yang pastinya kita harus mencoba secara langsung juga. Untuk versi global seperti apa nantinya untuk tier listnya. Tapi ini sebagai, ya sebagai referensi aja lah ya. Untuk tier list-tier list yang gue bahas sekarang. Jadi yang pertama ada Gloria. Oh, Dantalion ini masuk juga. Gloria, ini Cole, Chol, Samantha. Bukannya namanya Samantha ya. Gloria masuk, Dantalion ternyata masuk juga. Beryl, Inanna namanya. Dan juga Chol ya. Ya, rata-rata di tier list di entah itu CN atau TW. Atau yang global entah itu di Google atau di Youtube. Ya, yang paling bagus Gloria, Inanna, Beryl, sama Chol. Tapi disini kita bisa ngebaca ya untuk kelebihannya. Jadi kalau untuk Gloria. Comprehensive offensive capability with multiple AOE damage skill. Excellent defense with skill reducing frontal damage. Providing damage immunity. Bisa imun juga. Terus yang ketiga. Exceptional functionality with strong aura benefit allies. Jadi including attack, defense, dan juga movement speed boots. Dia bisa ngebuff juga by the way. Highly versatile. Fitting well into various team structure and SO. Oh, bisa ditempatin di team mana aja ya. Nah, kalau untuk Dantalion ini strong physical dia DPS juga sih sepertinya. Excellent defense atau lebih ke tanker gitu ya. With health recovery. Oke, reduce melee damage. Resistance debuff. Kayaknya dia lebih ke tanker ya. Nah, kalau untuk Beryl. High magic damage output. Dia tipe burst damage sepertinya. Terus juga wide attack rank. Good support utility. Reduce rank and area damage. Dan juga bisa ngeheal. Versatile skill set for both damage dealing and support. Including health and energy recovery. Essential character for magic damage. And core of various team composition. Kayaknya Beryl lebih bagus. Kalau misalnya kita butuh support juga ya. Nah, kalau untuk Inanna. Nah, dia healer sih. Dia belum healer disini ya. Single target dan juga group healing. The buff dispel. Passive healing buff. Defense. Good defense with magic resistance. Reducing single target damage. Unique reaction mechanism. And summoning personal guard. To block position and attack. What? Irreplaceable healer. In area and sword of Convalaria team. Wah. Inanna. Dan untuk cowok ini ya. Highest mobility in the game. Ya, dia tipe asasi. Dan juga high attack crit ya. Good survivability with evasion. Health recovery. Dan juga dia bisa invisibility. Terus juga aura skillnya. Bisa ya bonus attack. Untuk allies. Dan juga versatile character. Suitable for various team composition. Especially as a core assassin. Ya, berbicara tipe asasin sih ya. Tapi ya Gloria, Beryl, Inanna, Cole. Ya, dia emang karakter wajib sepertinya. Karena dilihat dari semua tier list. Ya, mereka masuk ke tier yang paling tinggi ya. Tapi ya, inilah pembahasan Sword of Convalaria. Sorry. Sepertinya tadi gue salah nyebut sih ya. Antara Cole dan juga Samantha. Oh, bukan Samantha. Samantha beda lagi tuh by the way karakternya. Ya, gimana menurut kalian? Sekali lagi untuk Sword of Convalaria ini. Apakah emang bener-bener wajib banget ditunggu? Apakah pas rilis kalian mau re-roll? Terus kalian mau memilih banner yang mana? Silahkan tulis kolom komentar ya. Dan juga untuk sistem gachanya seperti apa itu. Tapi ya, kita tunggu nanti untuk livestream Sword of Convalaria. Jam sekitar jam 6 sore. Mungkin kalau misalnya bisa nobar ya. Kita bakal nobar. Kalau enggak pun ya gue bakal ngebuat video secara terpisah ya. Untuk ngebahas livestream Sword of Convalaria ini. Tapi ya, kalau suka video ini silahkan like. Kalau suka channel ini silahkan subscribe. Kalau saran dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.